Intro Jadi keluhannya, batuk tidak sembuh selama dua bulan? Iya Pak Selamet, saya tuh tersiksa, apalagi kalau malam. Batuknya tuh gak berhenti dan saya gak bisa tidur. Apa sudah pernah periksa ke dokter? Udah Pak, tapi tuh gak sembuh. Sembuh. Dan makanya saya kesini tuh mau coba pengobatan alternatif Mas Selamet. Kenapa batunya dibakar ya Pak? Ini untuk mengeluarkan energi positif dari dalam batu. Air yang sudah bercampur dengan energi positif dari batu ini, nanti kamu minum. Ben, lu yakin Bapak ini bisa dipercaya? Eh, kamu meragukan kemampuan saya? Pak Selamet maaf, temen saya ini baru sekali saya ajak ke pengobatan alternatif seperti ini. Jadi dia suka banyak nanya. Ada apa lagi datang kemari, Bu Sugiyarti? Saya mau berterima kasih sama Bapak. Sejak berobat alternatif sama Bapak, penyakit gagal ginjal saya sembuh total. Sekarang saya tidak perlu cuci darah lagi. Badan saya tampak sehat, segar. Bu Sugiyarti, berterima kasihlah kepada Allah SWT. Saya hanya berusaha sedikit membantu dengan ilmu yang saya punya. Ini Pak Selamet sebagai tanda terima kasih saya sama Pak Selamet. Sama-sama, saya juga terima kasih. Permisi dulu, Pak Selamet. Baik, Bu. Yur! Sayur! 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 Sayurnya, Bu! Sayur! Sayur, sayur! Hei, Pongki. Mana istri kamu? Bulu, sih. Istri saya ada, Bu, di rumah. Ngibul. Rumah kosong. Saya mau nagi janji kalau rumah sayang dibeli sama dia. Udah tiga bulan dia janji-janji doang. Katanya mau transfer. Mana omong kosong? Eh. Lu dengar nggak apa kata bos gua? Jangan belongak-belongak lu! Iya, Bang. Dengar, Bang. Eh, bilang sama bini lu, ya. Kalung yang dia pakai itu bukan barang murahan. Lu mau bayar gak cicilannya? Iya, Bang. Nanti dibayar, Bang. Nanti. Nanti lu bilang. Lu lihat, lu ya. Lu lihat, Bang. Bang, jangan mencayain, Bang! Astaghfirullahaladzim, Bang! Astaghfirullahaladzim. Anggap aja ini peringatan buat si Anika. Biar gak janji-janji terus. Eh, awas lu ya. Kalau lu sampai gak mau bayar, Patahin lubunya layar. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masa sih, Wen? Air bekas batu gunung kayak gini bisa nyembuhin penyakit lo. Iya, ini tuh bukan air sembarangan. Jadi kalau mau ikutin alternatifnya kita tuh harus dibaringin keyakinan. Astaga, atas gue ketinggalin tempat paslamet lagi. Gimana sih, Lonnie? Yaudah, kalau gitu gue ambil dulu. Lo tungguin gue disini ya. Eh, tapi gue mau duluan ke stasiun. Soalnya gue mau ke Bogor. Yaudah, kalau gitu gak apa-apa deh. Makasih ya udah nemuin gue. Selamat-selamat ya. Oke, oke. Ah, ibu. Makasih ya. Ibu sudah mau jadi saksi palsu buat pengubatan alternatif saya. Ini imbalannya buat ibu. Asik, dapat duit. Nanti kalau butuh saksi palsu lagi, saya siap pasaman. Ibu, pasti saya hubungi SMP ya nanti. Tapi ingat, jangan sampai warga tahu kalau ketahuan warga bisa digerbek. Kalau ketahuan nipu pakai pengobatan alternatif ini. Hei, hei. Apa kupingnya? Aduh, celaka. Kalau ketahuan bisa lapor polisi ini. Hei, Azrika! Jangan lari kamu! Huh, sial. Kemana lari dia orang itu? Cepat banget. Ahmad, gue. Mas! Itu gerobak sayur kenapa? Kok rusaknya kayak gitu sih? Itu kerjaan tukang pukulnya Bu Lusi. Gerobak mas dibalikin sampai hancur kayak gitu. Bu Lusi? Iya. Dia nyariin kamu tuh. Dia marah banget. Nagi uang cicilan ke lemas yang kamu beli dari dia. Ya salah kamu juga sih. Kok salah aku sih? Kan dari awal kamu yang pengen banget sama kalung emas itu. Terus kamu janji kamu yang mau bayar uang cicilannya sendiri. Ya iyalah mas. Kalau aku gak nyicil. Aku gak bakalan bisa beli kalung emas itu. Penghasilan kamu jadi tukang sayur itu cuma cukup buat makan. Listrik aja pas-pasan. Wah sampai kapan aku bisa punya kalung emas? Hah? Anika. Walaupun mas cuma tukang sayur keliling. Tapi mas lalu berusaha kok buat membagain kamu. Apa? Buat bahagiain aku. Aku yang pernah kamu kasih aku. Emang kamu pernah bahagiain aku? Kamu pernah kasih aku apa? Coba sebutin. Allah nikah. Bisa ya kamu ngomong kayak gitu? Mas. Kamu liatnya tuh. Si Kang Johnny itu. Dulunya juga tukang sayur kayak kamu. Sekarang dia kerja kantoran. Duit dia banyak. Belum lagi Kang Sabto. Yang tukang gua. Tau kan yang di ujung sana? Sekarang udah jadi pengusaha cuci motor. Duitnya udah banyak mas. Dengan kamu gini-gini aja. Cuma jadi tukang sayur yang gak punya duit. Mas udah mau kayak mereka. Tapi memang jalannya aja yang belum keliatan. Aku punya ide mas. Biar hidup kita bisa berubah. Tidak! 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 Jawa! Eh, enak! Mas, emil! Nginjong tuh. Ngani dateng kesiangan. Iya nih aduh. Nginjong itu semalam itu ngidernya sampai larut. Jadi nginjong itu ngeantuk bangunnya kesiangan dong. Oh gitu ya? Ini ngomong jom mau kemana? Mau ngidr lagi. Aduh. Kenapa jom? Aduh. Oh tau tau nih gue. Gue tau nih. Pasti Jum ini galau ya. Kangen sama Bang Emil. Karena semalem Bang Emil gak nelpon Jum sebelum Bobo. Ngucapin selamat Bobo sayang. Bukan itu. Aduh. Aduh gimana ya. Kan ada krusu nih. Aduh. 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 Gimana ya. Aduh. Kenapa sih. Aduh gimana ya. Jum. Kenapa. Aduh. Jum ini lagi bingung. Bingung apa. Bingung apa. Jum itu lupa bapak dompet itu ada uangnya. Aduh. Terus apa hubungannya sama kegalauan Jum. Nanti kalau pelanggan Jum minta jamu terus pakai telur ayam gimana. Jum kan gak ada duit buat beli. Terus emang harga telurnya berapa. Iya. 25 ribu aja sih. 25 ribu. Bilang dong dari tadi. Nih pakai uang. Pas bisa kamu pinjemin Jum. Iya pakai aja. Hehehe. Jangan Jum. Mendingan pakai uang Bang Emil aja. 30 ribu. Kan 5 ribu masih ada buat jaga-jaga. Saya minta kembalin gede. Pakainya aja. Gratis. Gak usah kembalin. Iya. Hehehe. Hehehe. Gak usah Jum. Mendingan sama Bang Emil aja. Lalu sendiri kenapa coba. Hehehe. Bentar dulu. Ini jual-jualnya itu mau niat nolongin. Jum apa? Enggak sih malah ribut sendiri. Udah Jum gak pinjem. Gak jadi pinjem. Jum mau ngutang aja. Di warungnya Ngkong Afuk. Jadi eh. Jum nyum 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 nyum. Asing Jum. Mas. Batu koleksi kamu ini. Bisa jadi modal awal untuk kita membuka pengobatan alternatif. Anika. Harusnya itu kamu ngelaporin. Orang yang udah ketawa nipu pakai pengobatan alternatif. Ini kamu kok malah niru perbuatan orang yang udah jelas-jelas salah. Mas. Apa yang dilakuin Pak Selamat itu justru jadi ide buat kita. Ide buat kita untuk merubah kehidupan kita yang selalu kayak gini-gini aja. Mas gak setuju sama ide kamu. Ya tapi kita harus coba dong Mas. Kita harus coba dulu. Lebih baik Mas jualan sayur keliling. Daripada harus nipu orang. Kalaupun kita sukses. Tapi harta yang kita kumpulin dari nipu orang itu harta haram. Bodoh banget sih kamu Mas. Kamu pikir selama ini aku suka dengan kehidupan kita yang kayak gini. Yang serba kekurangan kayak gini. Aku tuh batin Mas. Aku capai jadi orang miskin. Astagfirullahaladzim. Harusnya tuh kamu lebih taat beribadah. Supaya kamu terhindar dari mikirin hal-hal yang bisa datangin dosa. Kamu tau. Aku udah pernah coba beribadah. Ya taat beribadah. Tapi hasilnya apa? Nol besar Mas. Sampai sekarang kita punya apa sih? Kita tetep keren kan? Astagfirullahaladzim. Ah udah deh Mas. Kalau kamu gak mau ngebantuin aku dengan semua ide aku. Aku bisa ngejalanin mingis lu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kebiasaan gak dikunci nih. Ini anak-anak Mama. Kemana aja. Berangkat pagi. Pulangnya malem. Gak ada kabar. Keluyuran ya kalian ya? Hah? Keluyuran kemana? Allah Allah. Oh Allah. Keluyuran apaan sih Mas? Hmm. Kita itu gak keluyuran. Soalnya orderan jenazah itu gak habis-habis. Masa sih? Alhamdulillah. Iya Mas ngurusin jenazahnya maraton. Hmm? Hari ini kita tiga jenazah ya? Tiga. Setiap yang mau pulang ditelepon lagi, ditelepon lagi buat ngurusin jenazah. Oh ya bagus kalau gitu. Semoga selain rezekinya barokah, pahala kalian bertambah juga. Karena kalian sudah menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Amin. 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 Tapi Ma, kasian banget deh jenazah yang terakhir kita urus. Paru-parunya membusuk gitu. Masya Allah. Kenapa bisa gitu? Kata keluarga yang berduka sih Ma, akibat keseringan datang ke pengobatan alternatif. Hmm. Jadi obat-obatan herbal yang dikasih sama Tabithnya ternyata beracun, Ma. Bukannya malah sembuh, malah tanpa parah sakitnya. Masya Allah. Makanya kita tuh harus hati-hati banget milih pengobatan alternatif. Jangan sampai ketipu. Iya Ma. Mudah-mudahan besok udah ada yang datang kesini. Kau darah sih? Mas! Mas Wongki! Mas! 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 Mas Wongki! Mas! Lihat ya? Mas! Mas! Batuk aku kok berdarah ya Mas? Kok bisa sih? Perasaan kemarin kamu sehat-sehat aja. Ya aku juga gak tau Mas kenapa tiba-tiba batuk aku berdarah kayak gini. Ini kak. Mungkin ini... Mungkin apa? Ini nyatan dari Allah. Sebelum kamu semakin nekat dan jalan terlalu jauh dengan niat jahat kamu. Mas! Dekat aku untuk buka usaha pengobatan alternatif ini udah bulat banget Mas. Aku udah buat iklannya di koran dan semua di dinding-dinding jalanan udah aku tempel Mas. Dan aku bakal bukain ke kamu kalau aku bakalan sukses. Astaghfirullah. Selamat siang Mas. Saya ingin bertemu dengan Mbak Anissa. Ya siang Mas. Iya istri saya mau berobat. Sebentar ya Mas. Iya Mas. Tahanlah saya ya, tahanlah. Tahan ya. Anika. Anika. Sabar ya saya ingin tahan ya. Sabar. Mas. Dengan Mbak Anika. Oh iya betul saya sendiri. Saya Hartono. Tolong sembuhin istri saya Mbak. Makin hari penyakit asma istri saya makin parah. Yes. Pasien pertama nih. Ya Allah Masya Allah. Jadi kalau gitu saya obatin sekarangnya masuk ke dalamnya Ibu. Ayo. Ibu pelan-pelan ya. Aduh hidupku kadang kawal awas lagi. Awang garing saya merasa. Ya Allah. Ah. 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 Ya Allah. Jangan kau turunkan ajab terhadap aku ya Allah. Ah. 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 Aduh. Apraka. Uuuuh. Kadang akan pemimpi kalau begini hidup. Apraka. Uuuuh. Adak bakal lukan kera kawal lagi. Mati sejati si Bopak. Eh Bumol. Apa lo? Bumol. Ada tau orang segari. Muya kenyawa. Wari kikam. Eh Bekantan. Eh kemana lo? Nampis lu. Itu apa? Mau jadi bonglon lo? Jadi bonglon? Kamu tuh gak ngerti aku Us. Kemarin kepala aku pusing. Aku tes darah. Dokter memponis aku kanker Us. Astaghfirullah. Serius pak? Aduh Us. Malah kata dokter kankernya udah ganas Us. Kedua. Hidup aku dihitungan hari Us. Udah. Udah aluminium empat kali ya? Aduh. Stadium Us. Bercanda terus ya Us. Sekarang ini lo harus lebih mendalami yang namanya untuk akhirat. Ya Us. Porati lo lupain aja. Karena yang dibawa di akhirat itu adalah amal lo pak. Hahaha Us. Kalau usul itu sih bisa diterima Us. Tapi ini masalahnya harga diri. Persaingan aku sama Pak RT Us. Kalau aku misalnya mati duluan. Pak RT enak dengan lu. Aduh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya. Hahaha. Lagi main drama-dramaan ya. Kok pake nangis-nangis? Aku sakit deh. Jelasin Us. PRT. Bopak. Kenapa? Kena kanker. What? Kamu? Iya Teh. Kamu kena kanker? Kamu serius Pak? Serius Teh. Kamu serius kena kanker? Iya Teh. Lebih lagi. Setelah kamu tahu kankerku makin meningkat. Tekanannya tadi sakit juga ya Teh. Kamu gak boleh meninggal Bopak. Kalo kamu gak ada. Saya gak ada saingan. Mereka nangis semua. Tidak Nus. Lagi lagu aja dah. Kau kemana sih? Gak boleh aku meninggal. Aku belum siap. Aku belum siap. Aduh. Lagi buka tinggi siap. Hahaha. Hahaha. Sih. Yoi. Sih. Gimana? Tek. Sikat Tek. I'm ready. Ready. hoo. Sikok. Two. Three. Poof. Boom. Boom. Boom! Yes! Ah! Ya lah! Hmm! Eh! Dah! Jadi, batu ini berasal dari gua Sulaiman di Tanah Arab sana. Dan yang pasti, batu ini berhasil sangat tinggi. Apakah istri saya bisa sembuh, Mbak? Sudah sebulan ini penyakit asma istri saya makin parah. Pasti. Pasti bisa sembuh. Asal kalian yakin kalau batu ini bisa menyembuhkan penyakit. Saya yakin, Mbak Anita. Saya ingin lakas sembuh. Kalau gitu, batu ini nanti akan saya rebus. Air batu ini dikasih ke istri Anda sehari tiga kali setengah gelas. Tapi, apa kalian siap dengan maharnya? Berapa, Mbak, maharnya? Satu setengah juta rupiah. Hah? Satu setengah juta? Apa nggak kemahalan, Mbak Anika? Saya sih nggak maksa. Niat saya di sini cuma mau ngebantu istri Anda supaya sembuh. Kalau memang kalian siap dengan maharnya, biar saya bantu. Pak, udah setuju aja lah. Ya udah, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau gitu, kalian tunggu dulu di sini. Biar saya rebus buat ini beberapa menit. Tunggu sebentar ya. Pak, tolong Mas ya duluan Pak sakit, Pak. Lamung saya, Pak. Iya, sabar ya Pak ya. Tunggu bentar ya. Tunggu. Saya udah seminggu, Pak. Tolong, Pak. Iya, Mas. Sabar ya, Mas ya. Tunggu ya. Tolong, Pak. Saya batuk terus, Pak. Nggak sembuh-sembuh, Pak. Iya, tunggu ya. Sabar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu ya. Sabar. Istri saya sedang melayani pasien. Tunggu dulu ya. Ini saya data dulu nama-namanya. Terus siapa, Mas siapa? Wah, banyak banget minatnya. Aku nanya. Ini raminnya. Oke, kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tenang aja ya. Kan udah dapet nomor antrian. Nanti saya panggil sesuai nomor antriannya. Sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu, tunggu dulu di sini. Pasti semuanya kebagian konsultasi sama saya. Sabarnya, tunggu dipanggil ya. Oke. Iya, silahkan duduk dulu aja semuanya. Pak Haji. Nada. Bapak hari ini ada niatan. Niat apa, Pak? Niat untuk memberikan harta yang semua bapak miliki. Alhamdulillah. Untuk pembangunan masjid ini. Kalau bisa diterima sumbangan ini, Pak Haji, Nada. Alhamdulillah, Bapak. Pak, hati gue ini jadi terasa sejuk banget, Pak. Amin. Insya Allah, niat baik Om Bapak. Iya. Bisa mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT. Insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Ini, Nak Adam. Buat apa ini, Om Bapak? Udah memberikan doa buat Bang Bapak. Biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Lebih semangat lagi. Oh iya, Pak Haji, Nak Adam. Sumbangan ini. Tulis aja, hamba Allah. Iya, iya, iya. Garis miring, Bapak Kastele. Orang paling kaya di kampung sini. Mohon minta didoain lagi. Iya, Bapak. Kita untuk nyumbang dengan hati yang tulus itu. Baik sekali, Pak. Amin. Terima kasih, Pak Haji. Udah ngedoain ini, Pak Haji. Buat apa ini? Tadi Pak Haji udah ngedoain. Nak Adam juga udah. Sekarang, Pak Haji, Nak Adam. Bapak mohon pamit, ya. Iya, Bapak. Iya, sama-sama. Pak Haji, ya. Masih, Pak. Sukarno. Parpum api sih, Ji? Masih tau aja bahwa parpum orang. Eh, Adam. Iya, Pak Haji. Lu kagak ngerasa ada yang ganjil, Pak Haji, Bapak. Tau-tau dia nyumbang hartanya buat masjid. Ganjil gimana, Pak Haji? Gue juga bingung. Tapi udah deh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting, masih ada orang yang niat baik buat nyumbang ke masjid. Ya, yaudah. Ayo dah. Iya, Pak Haji. Uang dari mana itu? Uang dari mana? Ya, hasil pengobatan alternatif aku lah. Sebanyak itu. Kamu mau tau jumlahnya ada berapa? Lebih dari 10 juta, Mas. Ya, mungkin aku capek sih kerja dari pagi sampai sore. Tapi aku puas. Sekarang uang aku banyak. Coba kamu liat deh. Hasil kamu dari dagang sayur. Seujung kuku aja gak ada, Mas. Anika. Tapi uang kamu tuh uang haram. Kamu nipu orang. Mau uang haram kek, uang pesugihan kek, uang apa kek. Aku gak peduli. Yang penting sekarang aku raya raya. Aku sukses. Harusnya kamu bersyukur dong, Mas. Harusnya kamu berhenti sekarang. Kamu sih irik sama penghasilan aku. Ya wajar sih, Mas. Astaga, Razim. Anika. Aduh. Dia dah aku sakit. Batuk kamu ngeluarin batuk kerikil. Anika. Ini pasti ada hubungannya sama kejahatan yang kamu lakuin. Batuk kamu keluarin batuk kerikil. Budu omat, Mas. Mau batuk kerikil sampe batuk kali sekalipun. Aku gak akan pernah berhentiin usaha pengobatan alternatif aku. Ngerti gak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Untung aja ada batu beginian buat dijadikan alat boongan pengobatan alternatif gue. Hehehe. Anika. Kita sholat isa yuk. Sholat kok ngajak aja. Anika. Mas tuh ngajak kamu ke jalan kebenaran. Kau muslimin tuh wajib sholat. Mas. Ngajak itu ke jalan kekayaan yang penuh banyak harta. Bukan sholat. Astagfirullahaladzim. Bukan sholat. Ah, penipu! Gara-gara minum air rebusan batu dari Mbak Anika, penyakit istri saya bertambah parah. Ada apaan sih, Mas? Gak lama setelah minum air itu, istri saya kejang-kejang lalu pingsan. Sekarang dia di rumah sakit dan sedang koma. Koma? Iya koma. Tenang. Saya mau, uang itu dikembalikan. Mas, mas tenang dulu ya. Ya mungkin aja waktu itu, waktu Mas bawa kesini, istri Mas gak pernah bilang kalau keadaannya itu udah parah banget. Jadi air rebusannya itu udah gak berguna Mas, gak berpengaruh. Atau mungkin emang istri Mas itu minumnya gak teratur kali. Makanya jadinya ya kayak gitu Mas. Ah, gak peduli. Pokoknya, kembalikan uang mahar itu. Gak bisa dong Mas. Ini Mas, saya kembalin uang maharnya. Satu setengah juta kan? Mas, apa-apaan sih kamu? Makasih Mas. Ingatin istrinya Mas. Usaha pengobatan alternatifnya itu sama sekali gak bermanfaat. Ini sih. Itu uang siapa yang kamu kasih, ha? Uang kamu. Uang hasil nipu-nipu orang. Ada baiknya kamu kembalin semua uang orang yang udah kamu tipu. Kamu bisa pinter dikit gak sih Mas? Bisa aja dia cuma ngarang-ngarang cerita. Dia tuh nipu. Biar uang dia balik lagi. Gak mungkin Anika. Niat jahat dan keserakahan kamu yang udah nutup hati nurani kamu. Mas cuma bisa berharap. Supaya kamu cepet sadar. Ma, sumbangan dari Om Bopak semuanya masuk ke Kas Dewan Kepengurusan Masjid Pimpinan Haji James. Alhamdulillah. Bagus deh kalo Bang Bopak itu bersedekah ke masjid. Kan itu sekalian ngebersihin harta dan uangnya. Sebagai warga, mama ikut seneng. Iya, ma. Tapi kok Sista curiga ya? Om Bopak nyumbang sebanyak itu... Pasti ada apa-apanya. Eh, Sista? Astaghfirullahaladzim. Sista, kamu gak boleh menilai seseorang sebelum kamu mengenalnya lebih jauh. Gak ada yang pernah tau kepribadian orang seutuhnya. Iya, kalo menurut Rasti ya. Om Bopak itu cuma tipu orang yang eksentrik aja. Kita liatkan dandanannya selama ini selalu meriah. Terus tingkah lakunya, terus gayanya itu loh. Ya begitu aja, eksentrik. Iya, Kan Ia setuju banget sama Rasti. Kalo menurut Kan Ia, orang kayak Om Bopak itu banyak kok. Yang penting kan Ia gak mengganggu dan juga merasakan lingkungan sekitarnya kan? Iya, omongannya bener. Ras, Ras, gak bener kan Ia? Tuh, Sista dengerin. Selalulah berprasangka baik. Nih, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan dari prasangkaan. Karena sesungguhnya, sebagian dari prasangkaan merupakan dosa. Tetep jangan ada apa-apa ya sama bapak-bapak ya sama mama ya. Maaf lu! Mama gak ada yang ngomongin ke sini. Halo, Bu Lusi. Bu, uang cicilan kalung emas saya sudah saya transfer ke ibu ya. Lunas semuanya sudah saya bayar. Sekarang saya udah jadi orang kain. Mas, Mas Mongki! Mas Mongki! Mas, masalah sini ya? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku cuma gak tau, Mas. Tiba-tiba mijanya tuh ke doang sini, angin kali. Kok bisa? Kan mijanya harusnya ada di tengah. Kok bisa menjepit kamu gimana ceritanya? Ya, aku cuma gak tau ya. Mungkin angin kali, Mas. Gak mungkin, Anika. Pintu sama jendela ini ketutup semua. Ketutup rapet kok. Mas! 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 Apa? Gak ada apa-apa, Anika? Itu, Mas. Itu apa? Mana sih? Itu, itu, itu. Dengan Allah, Anika. Gak ada siapa-siapa di sini. Mas, itu Mbak Vina, Mas. Itu Mbak Vina pasien yang pertama datang ke sini tuh, Mas. Untuk pengobatan alternatif aku. Ya, kata sekarang lagi koma di rumah sakit, Mas. Itu Mbak Vina. Anika. Demi Allah, gak ada siapa-siapa di sini. Gak ada. Gak ada Mbak Vina. Gak! Sela. Silahkan, Raz一起. Ada siapa-siapa kok. Tak. 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 Tak, Tak. Tak! Tak! Tak. Tak! 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 Gak mau menang mati kamu pergi Gak mau pergi Datuk pergi Hanika Mas 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 ada ada mas Mana kamu gak ada Ini situ mas mas Ini Tuh gak ada kan Mas Mas yang dihidup mati mas Mas yang dihidup mati tadi ada setan disini mas Kamu kenang dulu Siapa yang kamu masuk? Masa kamu gak ngerti sih mas? Itu sih Mbak Vina. Pas yang aku kemarin mas, karena kan dia lagi koma di rumah sakit. Pas sekarang dia udah mati mas. Tau dari mana dia udah mati? Kan status terakhirnya dia masih koma. Mas, kalau dia gentayangan artinya dia udah mati mas. Anika. Kalau orang lagi koma, arwahnya memang bisa keluar dari jasadnya. Dia bisa kemana aja dan nemuin siapa aja. Tapi itu cuma sementara. Astaghfirullahaladzim! Anika! Anika batu kamu, Anika! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Anika! Bangun, Anika! Astaghfirullahaladzim! Anika bangun! Anika bangun, Anika! Astaghfirullahaladzim! Anika bangun! Anika bangun! Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Dagangannya kosong, artinya dagangan itu ludus semuanya. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Ada apa-apa, bilang aja sama aku. Dagangannya Njum itu memang ludes. Setelah Njum hitung-hitung kok, kayaknya duitnya kurang ya. Ya mungkin salah hitung kali kamu Njum. Oh, bukan. Kenapa lagi? Njum itu besok itu harus bayar kekurangan sewa kontrakan. Aduh, mana besok itu jatuh tempuh lagi tuh. Oh iya Njum. Nggak, aku agak lancang nggak ya sama kamu ya? Memang kurang ini berapa? Lumayan sih Om Bopak, kurangnya tuh 200 ribu. Padahal Njum tuh udah bilang sih sama yang punya kontrakan, kalau Njum itu minta waktu seminggu. Wow. Ini 200 ribu, maksudnya apa ya Om Bopak? Ya itulah jawaban dari seseorang yang berpikir bahwa musibah itu tidak ada jawabannya. Jawabannya pasti uang. Ya Allah, Bopak baik banget sih. Yang terpenting lagi Njum, doakan Bopak biar Bopak bisa masuk surga. Aduh, kalau itu nggak usah diminta. Sekarang juga pasti Njum untuk minta sama Allah. Tenang, sebentar ya. Ya Allah. Tolongin Jambah doanya Njum dong, Ya Allah. Om Bopak itu orang baik, udah nolongin Njum. Tolong cepet-cepet diangkat ke atas dong, Ya Allah. Nggak usah naik tangga, naik klip aja biar cepet. Amin, Amin, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Ambil lagi Njum. Waduh, berarti doanya Njum harus makin kenceng dong. Ini, ini tambahan ini, bonus buat Njum. Doa kamu malam ini, sudah dijabah. Aku punya semangat untuk hidup lagi. Waduh, kalau gitu Njum doa lagi ya buat Om Bopak ya. Jangan, kalau kamu berdoa lagi, coba kamu berpikir secara jauh. Habis, Njum. Habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Bopak. Ya Allah, kok Om Bopak baik banget ya sama Njum? Kasih 200 ribu, ditambahin 50 ribu. Ya Allah. Kenapa ini kamu, Mas? Anika, Mas punya hobi koleksi batu alam karena warna dan teksturnya yang indah yang bikin Mas selalu ingat pada kebesaran Allah. Tapi di tangan kamu keindahan ciptaan Allah malah kamu bikin buat kumpulin harta aram. Mas, Mas, Mas jangan balikin, Mbak Dung. Eh jangan selama deh, Mas. Sini kembali. Mas! Mas! Anika, Mas ngelakuin semua ini karena Mas peduli sama kamu. Mas gak mau kamu dapat lakonat Allah lebih parah lagi. Kasar, kamu sebab itu tidak berguna. Bisa aja coba nyusahin, Misri. Astaghfirullahaladzim. Kalau aku meninggal, Pak RT dengan leluasannya bakalan apel ke rumah Pok Ratih. Pokoknya aku harus sembuh dari penyakit kanker ini. Gimana caranya ya? Wah, pengobatan alternatif tradisional. Batu Goa Sulaiman. Wah, tahu nih alamatnya. Pokoknya aku harus ke sana dan aku harus sembuh. Biar Pak RT tidak pernah bersaing lagi sama aku. Aku harus sehat. Mbak Anika? Kamu kenal sama Mbak Ininya? Iya kan, Ininya. Mbak Anika ini warga baru di kampung ini. Belum lama pindah. Apa lagi? Ah, Dem itu matuk kerikil, Dem. Kok matuknya gitu, Dem? Itu kerikil beneran. Astagfirullahaladzim. Dem, dia pingsan, Dem. Kita nantap ke rumahnya, Dem. Iya, iya, iya. Bismillah. Bismillah. Iya, Mas, Mbak. Jadi istri saya tuh udah dua kali pingsan setelah mengalami batuk-batuk yang mengeluarkan batu-batu kerikil. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mas Pongki. Saya baca di teras. Itu benar, Mbak Anika buka praktek pengobatan alternatif? Iya, Mas. Belum lama ini istri saya lagi buka usaha. Mas, kalau Rasti boleh tahu cara terapinya itu gimana ya? Iya. Setahu saya tuh istri saya pakai batu alam buat alat terapinya. Tapi saya kurang ngerti juga, Mbak, caranya kayak gimana. Sorry, Mas. Emang benar semua penyakitnya bisa sembuh? Saya juga kurang paham, Mbak. Anika. 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 Kamu udah siuman. Mas. Mas suruh gendaran, yang itu ada di sini. Mas ada di sini. Anika. Mas. Anika. Anika. Mungkin kamu mimpi. Mas. 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 Maksud saya bilang sama aku. Kalau aku harus dimana-mana. Aku takut. Adam dan teman-temannya gak boleh tahu masalah ini. Ini adalah air. Maaf. Istri saya ngigong gak jelas. Eh. Mas Adam. Makasih ya. Udah anter istri saya pulang. Makasih Mbak. Iya. Sama-sama. Iya Mas. Sama-sama. Yaudah kalau begitu kamu penemisi dulu ya mas. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mas. Kamu bilang aku ngigong mas. Aku lihat sendiri ada gentah ya kan di sini mas. Kok masih gak percaya sama aku. Gak ada mana Ron ya. Gak ada kan. Udah tenang ya. Kasian nasib dulu pak. Kena penyakit. Kanker. Susah banget disembuhin. Ujuk lu. Diponis. Bentar lagi. Sepertinya gue pengen banget ngebantu lu. Tapi gimana? Gue cuma bisa bantu doa doang pak. Udah-udahan lu cepet sembuh deh pak. Siapa yang bunyiin piring sih? Iseng aja. Puterin mbak ya. Pusik. Pusik. Siapa yang bunyiin ya. Iseng. Aduh. Aduh. Gimana orangnya? Piring. Tiba-tiba. Tiba-tiba. What his name namanya. Pasti. Ya kan. Aduh. Ini produksi kubur ini. Aduh yuduh. Aduh. Udah anteng-anteng. Baru tiga piring lakut. Ini keliling-keliling. Mendir lagi. Mendir lagi. Mendir lagi. Mendir lagi. Wawak gom aja pulang aja. Ini roli marih. Aduh. Gua tinggal aja wawak. Parah ya mbak. Silahkan duduk bang bopak. Untung aja bang bopak cepetan kesini. Oh gitu mbak. Soalnya kalau enggak, kalau terlihat sedikit aja, penyakit Bang Bopak tuh bisa nyebar kemana-mana. Waduh, untung datang ke sini ya mbak ya. Iya, ini saya punya obatnya. Saya punya batu dari gua Sulaiman. Untuk bapak aku. Ini sih batu mirip batu aku. Jelas beda dong Bang Bopak, sangat beda. Mungkin bentuknya mirip, tapi hasilnya sangat luar biasa. Yang pasti bisa menemukan tangkir yang tadi Bang Bopak bilang. Yang udah menjelar kemana-mana itu. Oh begitu ya mbak ya? Iya. Wah kalau begitu, berapapun maharnya aku bayar. Karena aku ini orang paling kaya di kampung sini. Dan aku ingin lepas dari penyakit tangka. Dan mbak tahu kalau aku sembuh, hubunganku dengan Pol Ratih akan berjalan dengan baik. Paling kendala aku hanya cuman Pak RT aja. Ya pokoknya bantu ya mbak. Pasti, pasti Bang Bopak. Sebentar, sebentar. Iya, iya. Apa lagi ya? Bang Bopak kalau saya rekodratkan. Oh gitu? Ini obatnya. Iya. Ini air rebusan dari batu gua Sulaiman. Air rebusan dari batu gua Sulaiman? Betul. Sehari, cara pakenya gini. Iya, iya. Sehari, diminum tiga kali. Tiga kali ya? Setengah gelas aja udah cukup. Setengah gelas aja? Udah cukup. Siap, siap. Insya Allah sembuh. Amin. Ini, baga batu saya. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Ini, mohon diterima maharnya. Kalau seandainya cepat sembuh, akan saya kasih lagi. Iya. Insya Allah cepat sembuh. Langsung sembuh. Makasih ya. Permisi ya mbak ya. Halo. Halo mbak Anika. Saya Hartono. Istri saya yang kemarin koma sekarang sudah meninggal dunia. Terus kenapa nepon saya? Mbak Anika, hasil tes rumah sakit menunjukkan adanya kandungan zat kimia yang diduga berasal dari air busan batu yang mbak Anika beri. Siapapun yang meminumnya bukan menyehatkan, melainkan akan menjurus pada kematian. Jangan sedarangan ya kalau ngomong. Asal mbak Anika tahu, saya baru saja dari kantor polisi melaporkan hasil penipuan di balik praktek pengobatan alternatif yang mbak Anika buat ini. Siapain nelfon? Alhamdulillah rebusan batu dari gua Sulaiman mudah-mudahan bisa ngebunuh sel-sel kanker dan gak tersisa. Tapi kalau minumnya setengah gelas, aduh sembuhnya bisa lama. Nah setengah botol, biar cepat sembuh. Aduh, yang mana ini? Aduh, yang mana ini? Tolong! 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 Neng, Neng, Neng! Bang Emil, tolongin ini bang. Bang, tolongin ini bang. Bang, bopak kenapa? Aduh, bang bopak kenapa? Neng! Aduh, gak ngerti bang Emil. Tadi pasista nemuin, bopaknya udah tepar. Aduh, kira-kira. Udah deh. Aya, sisa hubungin Mas Adam ya. Ayo, mana-mana-mana. Halo, Assalamualaikum. Mas Adam! Mas, ini om bopak! Jatoh di jalan! Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekarang Mas Adam kesana ya. Assalamualaikum. Kenapa, Dan? Om bopak mah, pingsan di jalanan. Astagfirullahaladzim. Adam mau hanterin ke rumah sakit mah, pakai mobil ambulans. Yaudah, cepetan ga. Kebantuannya. Waalaikumsalam. Apa? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anika! Kau mau kemana? Ya aku mau pergilah deh rumah ini. Dan aku bakalan balik kesini kalau semua keadaannya udah aman. Anika. Kita coba bujuk dulu Pak Hartono supaya dia mau cabut tuntutannya. Iya, iya. Bujuk gimana Mas? Istri dia itu mati karena aku. Karena ulah aku. Sianya dia mau berdamai sama kita. Kita bakalan bayar dia ratusan juta. Kamu sanggup? Belum tentu juga Anika. Intinya sekarang kamu menjaga aku untuk pergi dari rumah kan? Keputusan aku udah bulat. Aku bakalan pergi dari rumah ini karena aku gak mau dipinjara. Ya aku nggak bisa. Keputusan aku tak. Keputusan aku. Anika. Tak. Tauankan aku. Tauankan. Men. 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 Tauankan. Mas Pongki yang tabah ya Menghadapi musibah ini Kematian adalah takdirilahi Kita sebagai manusia Cuma bisa pasrah Jika Allah SWT Membuat keputusan untuk mengakhiri usia umatnya Makasih ya Mas Adam Apakah jenazah Mbak Nika Sudah bisa dimandikan Silahkan Mas Sista Kania, Rasni, bantuin Kasian ya, Bang Bopak ya Iya, punya penyakit kanker Kasian, kasian Lo ngerjain Iya Kok jadi nyala Orang gue nantuin, Bang, ya Iya Eh, banyak umur Juk, Busra Baru aja gak diomongin Diomongin Iya Biasalah, kalau kau melemah Kalau ngomong itu kan selalu salah Iya, kan? Kamu liat aku happy gak? Oh, iya dong Baru kan pertama kali liat orang kaya happy Itulah aku Iya, ini Maksud gue gitu, Pak Loh iyalah Gak usah lu Merenung dalam kerarutan Terus lu mentang-mentang Lu senyakitnya kanker Ya kan, lu sedih Loh iya Hidup tuh seperti istilah bahasa Inggris Apa? Life of muon Tidih Apa itu, Bang? Udah Kursus saya gak tamat Nah, maksud gue begini Walaupun lu sakit kanker Tapi lu bisa menghibur diri Inilah Pemberitaan yang salah, Us Jadi selama ini Kamu pengen tahu kan beritanya? Hauduh, yauduh Aku dapat informasi Pada saat aku ngecek darah Ternyata darahku itu Cuma sakit kolesterol Bukan kanker Maksudnya Maksudnya, gimana sih? Nah, kemarin kan lu bilang Katanya lu kanker Terus sempat lu juga pingsan di jalanan Ya kan? Begitu Emang ketuker sama apaan? Ya, itunya Hasil cek darahnya Bingung kan? Iya Lah, udah tak usah bingung Aku sehat sekarang Udah bisa bermain-main lagi Dengan kamu yang orang susah Yesterday Yesterday Paham, paham Jadi ketuker gitu Maksudnya Waktu di periksa di lab Padahal aku itu kemarin Semangat banget Pengen menyembuhkan penyakit kanker Sampai-sampai aku Sama Bu Anika Minta pengobatan alternatif Hah? Iya Rebusan batu alam Hampir saja aku minum Terus? Mba Anika Iya kan? Iya Bujuk busrak bang Bujuk busrak bang Eh, itu orang udah meninggal Betul? Iya Yang benar Ya beneran bang Bo, mbak Anika itu udah meninggal Ternyata pengobatan alternatifnya itu Pengobatan odong-odong Dan udah banyak orang yang udah kena tipu bang Tuh Benerus Iya Bener Tapi udah lah Nggak usah dipikirin Seperti gini Eh Bukan apa-apa Padahal aku bayar lho Us Hah? Ya, anggap aja itu Ya, derita elu lah Gitu Iya Tapi kan gini Sekarang elu udah sembuh nih ya Oh iya dong Udah sehat Kemarin gue yang nghibur elu Gimana kalau sekarang elu yang nghibur elu Cakep dong Cakep itu, cakep itu Cakep itu, cakep itu Kalau aku kan paling suka lagu-lagu lama Iya Oke Aku akan menghibur kamu Tumawa Sisi demam Bener-bener Nuansa dansa Wah, tamu semua pada muntah Us Udah Padahal empuk tangan Hahaha Abis itu baru muntah Hahaha Gini 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 Iya iya Untuk melayakan elu Iya kesembuhan elu Iya 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 Gua bikinin toprak gratis Buzakli Hahaha Gimana bikinin bang laon Asuk gul Gak kewacara Hahaha 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 Susah hidup Susah lah I'm happy Happy I'm happy Acai Mereka 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 yang tabah ya, menghadapi musibah ini. Kematian adalah takdirilahi. Kita sebagai manusia cuma bisa pasrah jika Allah SWT membuat keputusan untuk mengakhiri usia umatnya. Makasih ya, Mas Adam. Apakah jenazah Mbak Nika sudah bisa dimandikan? Silahkan, Mas. Sista, Kak Nia, Rasni, bantuin. Kasian ya, Bang Bopak ya. Iya, punya penyakit kanker. Kasian, kasian. Lo ngerjain. Iya, loh. Kok jadi nyala orang? Lo belantuin, Bang, ya? Iya. Eh, banyak umur. Baru aja gak diomongin. Diomongin? Iya. Biasalah kalau kamu lemah, kalau ngomong itu kan selalu salah. Iya, kan? Coba itu. Kamu liat aku happy gak? Oh, iya, dong. Baru kan pertama kali ngeliat orang kaya happy. Itulah aku. Iya, ini. Maksud gue gitu, Pak. Loh, iyalah. Gak usah lo merenung dalam kerarutan. Terus lo mentang-mentang lo senyakitnya kanker, ya kan? Loh, iya. Sedih. Hidup tuh seperti istilah bahasa Inggris. Apa? Life of Mou'on. Sidi. Apa itu, Bang? Udah, kursus saya gak tamat. Nah, maksud gue begini. Walaupun lo sakit kanker, tapi lo bisa menghibur diri. Inilah pemberitaan yang salah, Us. Jadi selama ini, kamu pengen tahu kan beritanya? Hauduh, yuduh. Aku dapat informasi pada saat aku ngecek darah, ternyata darahku itu cuma sakit kolesterol, bukan kanker. Maksudnya, maksudnya gimana sih? Nah, kemarin kan lo bilang katanya lo kanker, terus sempat lo juga pingsan di jalanan, ya kan? Begitu. Emang ketuker sama apaan? Iya, itunya. Hasil cek darahnya. Bingung kan? Iya. Lah, udah tak usah bingung. Aku sehat sekarang. Udah bisa bermain-main lagi dengan kamu, yang orang susah. Yesterday. Yesterday. Paham, 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 paham. Jadi ketukar gitu maksudnya waktu bingung periksa di lab. Padahal aku itu kemarin semangat banget pengen menyembuhkan penyakit kanker. Sampai-sampai aku sama Bu Anika minta pengobatan alternatif. Hah? Iya. Rebusan batu alam, hampir saja aku minum. Terus? Bu Anika. Iya kan? Iya. Bujuk busrak, bang. Eh, busrak. Itu orang udah meninggal. Betul? Iya. Yang benar, bus. Iya beneran, bang. Bo, mbak Anika itu udah meninggal. Ternyata pengobatan alternatifnya itu pengobatan odong-odong. Iya. Dan udah banyak orang yang udah kena tipu, bang. Itu. Benerus? Iya, bener. Tapi udah lah, gak usah dipikirin. Apa ini gini. Bukan apa-apa. Padahal aku bayar, lho, us. Iya, anggap aja itu derita lu lah. Iya. Tapi kan gini. Sekarang lu udah sembuh nih ya. Oh iya dong. Udah sehat. Kemarin gue yang nghibur lu. Gimana kalau sekarang lu yang nghibur kita? Hahaha, cakep itu, cakep itu, cakep itu, cakep, cakep itu. Iya, abis ya. Kalau aku kan paling suka lagu-lagu lama. Iya. Oke, aku akan menghibur kamu. Cuma, wu, sisi demamu. Ush, bener-bener nuansa dansa. Wah, tamu semua pada muntah, us. Udah, pada lembut tangan. Abis itu baru muntah. Gini, untuk merayakan lu, ya kesembuhan lu, gue bikinin toprak gratis. Ush, sakli. Jangan bikinin bang laon. Ush, sakli. Ush, sakli. Ush.